Istana Kemalap Putih Jilid 18. Kim Ho wegoskan dirinya, lantas menoleh memandang melotot pada Kim Lohon, maksudnya hendak mengatakan, suaranya tertawa itu justru menyadarkan dirinya mengapa dia dirintangi. Menampak Kim Ho berkelit, dalam hati bukan hanya terperanjat, tapi juga ketakutan. Sebab ia mengerti, kalau Kim Ho benar-benar hendak menggunakan kepandayan Khao Jin ke isu, mesti dalam kamar sesempit itu, sungguh tidak gampang bagi dirinya hendak menangkap Kim Ho, dan jika ada kesalahan apa-apa bukan lebih celaka lagi akibatnya. Untung pada saat itu mendadak terdengar bentakan Kim Cho An Yo Nyo, yang telah mengagetkan Kim Ho. Kesempatan itu telah digunakan oleh Kim Lohon untuk memegang lagi tangan Kim Ho. Dengan cepat ia mengerahkan seluruh kekuatan Kim Kong Chao Kangnya, supaya Kim Ho tertidur lagi, jangan sampai terganggu oleh soal-soal tadi, sehingga akan sia-sia semua usahanya. Sudah tentu, dengan keadaan demikian, Kim Lohon sendiri juga harus menindih semua perasaannya sendiri yang tadi sedang bergolak. Setelah Kim Ho nampak tenang lagi, ia sendiri juga perlahan-lahan mulai tenang pikirannya. Namun, gangguan telah datang dan saling menyusul, saat itu dari luar kembali terdengar suara pertempuran hebat. Cuma Kim Lohon dan Kim Ho tadi setelah berlaku gegabah dan hampir saja mencelakakan dirinya, kini telah tertidur lagi. Entah berapa lama telah berlalu, terdengar suara geledek, hingga Kim Lohon dan Kim Ho kaget, selanjutnya disusul oleh jatuhnya hujan lebat. Kemudian suara gunung berbunyi tak putus-putusnya. Hujan dan bunyi geledek itu bagi dirinya yang mengobati dan yang diobati, merupakan suatu rintangan besar. Kim Lohon buru-buru tarik kembali kekuatannya, ia duduk tenang di samping, sebab saat itu juga merupakan saat-saat yang terpenting, kalau bisa menahan diri sampai hari itu, boleh dikata Kim Ho sudah sembuh 90 yakin tidak merupakan suatu halangan atau bahaya lagi. Siapanya na tepat pada saat itu telinganya dengar suara ketawa seram yang datangnya dari arah jauh, tapi kemudian mendekat dan kemudian berada di depan kuil. Suara itu jauh dari jauh kedengarannya sangat halus, dari jarak dekat juga tidak begitu nyaring. Tapi sudah jelas bahwa orang yang tertawa itu sudah berada dekat di depan mata. Kim Lohon mengetahui bahwa saat itu di depan matanya sudah muncul dua orang yang berkepandaian sangat tinggi, mereka tentu adalah Kou Ho Sin Chiam dan Lyok Chitian Mo. Kim Lohon buru-buru mengamati diri Kim Ho, masih untung, Kim Ho matanya memandang lurus, kedua tangannya merabah-rabah badannya seolah-olah tidak memperdulikan kedatangan kedua iblis itu. Kim Lohon mulai tenang, sebab dari keadaannya itu, Kim Ho terang sedang menggunakan pikirannya untuk mengenangkan apa-apa. Mendadak suara di luar telah masuk ke telinganya Kim Lohon. Kita menggunakan kuil ini saja, untuk menguji kekuatan tangan kita. Nyata kedua iblis tua itu sudah siap akan menguji kekuatan dan kuil itu yang akan menguji kekuatan, dan kuil itu yang akan dijadikan batu ujian. Sekarang apa daya titik? Beleduk. Beleduk terdengar suara nyaring dua kali, pintu kuil ternyata sudah dibikin rubuh. Kim Lohon terperanjat, tapi apa daya? Ia masih belum menemukan daya apa untuk menghadapi kedua iblis itu, kembali terdengar suara dinding rubuh, bahkan tanah juga bergetar, sedang dinding kamar rahasia itu juga goncang keras. Kim Lohon memandang Kim Ho, anak muda itu ternyata masih tetap dalam keadaannya seperti tadi, seolah-olah tidak dikejutkan oleh suara robohnya dinding tadi. Setelah suara gemuruh terdengar beberapa kali langit-langit kamar rahasia itu akhirnya rubuh juga. Kim Lohon gerakan badannya menyelamatkan diri. Ia mengira Kim Ho sudah sadar, tentu bisa menyingkir sendiri. Siapa nyana, Kim Ho bukan saja tidak menyingkir, bahkan bergerak saja pun tidak. Ia membiarkan, bahkan bergerak saja pun tidak. Ia membiarkan dirinya ditimpa genteng, tiang, serta air hujan. Ketika genteng dan tiang menimpa badannya, Kim Ho masih tidak anggap apa-apa. Tapi ketika air hujan mengguyur dirinya, Kim Ho merasakan badannya amat sejuk-segar. Ia lalu dongakan kepala dan mengeluarkan suara hlaan napas. Kim Lohon lantas menegur dirinya Ho Ji. Ho Ji, kau kenapa? Mendengar suara panggilan, Kim Ho terkejut, lantas lompat bangun. Kim Lohon masih mengira penyakitnya kambuh lagi, maka lantas lintangkan dirinya hendak menyambar tangannya, tapi Kim Ho mendadak seperti macan mengamuk. Dengan mendadak ulur tangannya, sehingga badan Kim Lohon terdorong membentur tepat pada dinding tembok kamar, justru saat itu, tembok itu mendadak rubuh. Dalam pada saat yang kritis itu, Kim Ho mendadak sadar apa yang telah terjadi. Sambil mengeluarkan pekihkan nyaring, lantas gerakan kedua tangannya. Satu tangannya. Satu tangan mendorong tembok yang hendak menindih badan Kim Lohon, lain tangan menyambar badannya. Tapi bukan main kagetnya Kim Ho karena badan Kim Lohon yang disambar dan diangkat tinggi-tinggi ternyata sangat enteng seperti sudah hilang beratnya, bahkan terdengar suara merintih, meski tidak keras tapi sangat menyedihkan. Kim Ho yang kini sakit ingatannya sudah pulih kembali, ketika menyaksikan keadaannya Kim Lohon, hampir saja terbang semangatnya. Lohon ya! Lohon ya! Kau, kau, kau! Demikian ia berseru. Kim Ho bisa sembuh pada saat yang sangat gawat itu, mungkin sudah takdir namun jasanya Kim Lohon juga tidak sedikit. Kalau tidak ada Kim Lohon yang menggunakan ilmunya Kim Kong Chao Kang dan menyalurkan seluruh kekuatan tenaganya untuk mengobati dirinya terus-menerus selama beberapa hari, walaupun bagaimana juga ingatan Kim Ho tidak bisa sadar pada saatnya. Dan apabila tidak bisa sadar pada saat itu, bagaimana akibatnya, benar-benar susah dibayangkan. Kesembuhan Kim Ho, kecuali jasa Kim Lohon, suara tertawa KHA ULENG LI, suara robohnya tembok, suara halilintar dan angin ribut serta turunnya hujan lebat juga merupakan faktor penting. Cuma, Kim Ho yang baru tersadar tidak seharusnya Kim Lohon melarang ia bergerak, sehingga akhirnya terkena serangan-serangan Kim Ho. Selama sebulan lebih Kim Ho hilang ingatannya, tapi kekuatan tenaganya ternyata bertambah tidak sedikit. Sebab dalam pikirannya selain memikirkan bagaimana ingatannya bisa hilang, hal lainnya boleh dikatakan tidak ada sama sekali dalam keadaan alam pikirannya. Maka, jika ada waktu terluang lantas digunakan untuk melatih ilmu silatnya. Dalam keadaan antara sadar dan tidak ia keluarkan ilmunya Han Bun Chao Kie untuk menyerang Kim Lohon yang sudah tidak mampu menandingi Kim Ho, apalagi setelah kehilangan kekuatannya begitu banyak, bagaimana ia sanggup menerima serangan itu? Dalam keadaan terpaksa ia menyambut serangan Kim Ho, sisa kekuatan tenaganya lantas musnah. Setelah sekujur badannya dingin menggigil, tulang-tulangnya pada sakit lino otot-ototnya pada mengkerut, tahulah dia bahwa sudah batas waktu hidupnya sudah sampai. Tapi ia merasa sangat girang ketika tahu bahwa Kim Ho sudah sembuh. Ketika Kim Ho mengetahui bahwa orang yang diserang bukannya musuh, ia berdaya hendak menarik kembali serangannya, tapi sudah terlambat. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar orang bicara, HMMM. Tidak dinyana di dalam kubil ini masih ada kamar rahasianya dan dalam kamar masih ada orang yang sembunyi, Li Yong Chi Tian mau muncul kembali di dunia tidak nanti membiarkan orang melihat wajahnya, siapa yang melihat harus kubinasakan. Kim Ho mendengar perkataan itu, hatinya yang sedang bersedih karena memikirkan luka Kim Lohon, seketika lantas naik darah. Ia tidak mau membiarkan orang itu omong besar dan berlaku congkak di depan matanya. Sambil memandang tubuh Kim Lohon, ia lantas melesat keluar dari runtuhan puing. Baru saja meletakkan tubuh Kim Lohon di bawah satu pohon besar, tiba-tiba di belakangnya terdengar orang ketawa dingin. Ingin lolos dari bawah hidungku dalam keadaan hidup, katanya. Sama sukarnya dengan naik ke sorga. Anak busuk, orang semacam kau juga memikirkan lari dari bawah tanganku. Hai! Belum pernah Liu Chitian Mo mengampuni orang yang melihat wajahnya. Mendengar perkataan yang sangat tekebur itu, Kim Ho makin gusar. Tapi ia tidak mau meladeni, berpaling saja pun tidak seolah-olah di matanya tidak ada orang yang ngomong besar itu. Sikap Kim Ho itu telah membuat seorang yang anggap dirinya ada orang terkuat di dunia seperti Liu Chitian Mo itu, merasa lebih terhina daripada dimaki atau digebuk. Munculnya Liu Chitian Mo di dunia Kang Ho untuk kedua kalinya ini, pertama telah bertemu dengan Kou Ho Sian Ciam dengan kesudahan mengadu kesaktian. Karena kedua iblis itu sebaya usianya, maka boleh dikata sama tingkatannya. Tapi Kim Ho yang usianya masih muda belia, juga berani berlaku begitu sombong terhadap dirinya, bagaimana dia tidak murka? Kini Liu Chitian Mo sikapnya tidak begitu ingin sombong lagi. Sambil keluarkan bentakan hebat, tangannya mengeluarkan sebuah benda semacam pelat yang warnanya merah membara. Bocah, kau terlalu kurang ajar, lihat aku dengan Tian Mo Syokun Leng akan ambil jiwa anjingmu katanya gusar sekali. Kim Ho meski sikapnya acuh-ta'acuh tapi sebenarnya sangat waspada, sebab dari perkataan dan kelakuannya Liu Chitian Mo ia sudah dapat menduga bahwa iblis tua itu bukan orang sembarangan. Saat itu berbareng dengan ucapannya Liu Chitian Mo, ia dapat menangkap suara memecah di angkasa yang sangat halus. Kim Ho yang mempunyai kepandaian tinggi dan bernyali besar, sedikit pun tidak merasa jari. Ia menantikan setelah suara halus itu dekat, baru memutar-mutar badannya, sedang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ia ulur menurut kehendak seng hati. Ia kira, sebelum matanya dapat lihat senjata apa sebetulnya yang dilancarkan itu, kedua jari tangannya sudah cukup menjepit senjata tersebut tanpa meleset. Siapanya na, senjata rahasia pihak lawan itu ternyata sangat aneh meluncurnya, tidak secara lurus, melainkan berputaran, maka jari tangan Kim Ho tidak berhasil menjepit senjata tersebut malah senjata itu sudah meleset ke arah pelipisnya. Bukan kepala kagetnya Kim Ho, masih untung kepandainya sangat tinggi dalam keadaan sangat gawat, ia cepat miringkan badannya sambil pentang mulutnya meniupu untuk menahan majunya senjata gait itu. Lalu untuk kedua kalinya ia ulur jari tangan kanannya untuk menjepit dan kali ini ia berhasil. Berbareng pada saat itu, telinganya kembali menangkap suara aneh yang memecah angkasa yang datangnya dari arah lain. Karena pengalaman barusan Kim Ho tidak berani gegabah lagi. Dengan cepatnya ia meleset tinggi ke angkasa, kemudian menjungkir balik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ia menggunakan tangannya yang menjepit senjata Tianmo Shohun Leng untuk menyambut serangan musuh. Setelah terdengar suara terang yang amat nyaring, sebatang anak panah panjang jatuh ke tanah. Kim Ho melayang turun sambil ketawa, matanya lantas dapat melihat dua orang kakek, satu berada di timur, satunya lagi berada di barat. Dengan demikian, hingga Kim Ho berada di tengah-tengah antara kedua iblis tua itu. Kedua iblis tua itu satu berbadan kurus jangkung, sedang yang lain gemuk pendek. Yang jangkung kurus tangannya memegang gendewa, pinggangnya dilibat serenceng kepala tengkorak manusia, keadaannya sungguh menakutkan. Sedang si gemuk pendek tangan kirinya sudah putus sebatas pergelangan, dibungkus dengan kain merah, seolah oleh sebilah belati. Tangan kanan telapakan luar biasa besarnya, bagian jempolnya lebih satu jari. Kedua orang tua itu sudah tentu adalah Kowlo Shin Chiam dan si malaikat jari enam. Kowlo Shin Chiam melihat Kim Ho, telah keluarkan seruan kaget. Sebab tadi pagi ia baru saja menolong jiwa Xiaopexin, mana ia tahu bahwa kedua pemuda itu wajahnya mirip satu sama lain. Tapi tidak demikian dengan Liu Chi Tian Mo, ia bukan cuma kaget saja, bahkan merasa terheran-heran. Senjata Tian Mo Shou Hun Leng adalah senjata yang paling ampuh yang membuat namanya sangat terkenal. Berapa puluh tahun lamanya ia malang melintang di dunia Kang Oung. Tidak ada seorang pun yang mampu menyambuti senjatanya yang sangat aneh bentuknya itu. Sebab Kero menyerangnya dan Kero meluncurnya ada sangat aneh, melukai korbannya tanpa terduga serta tetap mengarah sasarannya, merupakan suatu keistimewaan dalam dunia Kang Oung. Di masa yang telah lampau, lawannya yang mampu melayani senjatanya itu, kebanyakan dengan pertolongan senjata tajam atau dengan Kero berkelit, dan paling akhir baru mendesak padanya supaya tidak melepaskan senjatanya itu lagi. Tapi tidak ada seorang pun yang berani menyambuti senjata Tian Mo Shou Hun Leng itu, apalagi dengan jepitan dua jari. Dan kini, baru segebrakan saja Kim Hou sudah berhasil menyambuti senjatanya, bahkan dengan senjatanya itu pula digunakan untuk menyampok jatuh senjata anak panah Kou Lo Sin Chiam. Sungguh hebat kepandaian anak muda itu. Caranya Kim Hou bertindak begitu gesit dan kekuatan jari tangannya serta ilmu mengentengi tubuh yang sangat luar biasa, semuanya telah mengherankan iblis yang anggap dirinya seorang jagoan paling kuat itu. Terutama perbuatan Kim Hou tadi, yang berarti seorang diri telah menghadapi kedua iblis kenamaan, bagaimana Liu Qichitian Mo tidak kaget? Liu Qichitian Mo mengamat-amati Kim Hou, sebaliknya Kim Hou juga memandang padanya. Kim Hou pada saat itu sudah murka betul-betul, wajahnya pucat, matanya mendelik mengawasi kedua musuh-musuhnya. Sebentar menyapu ke timur, sebentar ke barat, sikapnya keren sekali, sedikit pun tidak merasa jari. Liu Qichitian Mo adalah seorang yang licik, dalam segala hal, kalau ia anggap tidak safe benar-benar, ia tidak berani berbuat. Dalam pertempuran demikian pula, kalau ia anggap tidak unggul sedikitnya 90%, ia juga tidak berani turun tangan. Kalau ia berani bertempur dengan Kou Lo Sin Chiam, karena ia yakin benar bahwa kepandainya lebih tinggi setingkat dari lawannya. Tapi sekarang melihat kekuatan dan kepandainan Kim Hou yang seolah-olah dewa dari langit, bagaimana kalau ia tidak lantas ragu-ragu? Anak busuk. Tahukah kau siapa aku ini demikian? Akhirnya ia menanya. Kim Hou matanya melotot. Dengan tajam ia memandang Liu Qichitian Mo, lalu perlihatkan sikap yang menghina. Selanjutnya ia lantas sulapkan senjata Tian Mo Shokun Leng yang berada dalam tangannya, secara diam-diam ia kerahkan kekuatan tenaga luekannya dengan kedua jari tangannya. Ia menekan, senjata itu lantas patah menjadi dua potong, terus dilemparkan di tanah. Menyaksikan kejadian itu, Liu Qichitian Mo kaget bercampur gusar. Kaget karena senjatanya itu terbikin dari besi keluaran burma yang dicampuri dengan emas, lebih hulat dan keras sepuluh kali daripada baja. Meskipun ia sendiri, dengan hanya kekuatan dua jari tangan belum tentu bisa membuat patah senjata itu. Gusar, karena Kim Hou berani merusak senjatanya yang dipandang sebagai tanda dirinya, dihadapan matuh hidungnya sendiri. Maka Liu Qichitian Mo lantas keluarkan bentakannya yang hebat, binatang cilik, kau berani merusak benda tandaku yang sudah sangat terkenal. Aku Liu Qichitian Mo bagaimana mau mengerti? Sekarang aku akan kasih kau rasa kelihayan Liu Qichitian Mo. Dengan beruntun Liu Qichitian Mo menyebut namanya sendiri, ia anggap bahwa nama julukannya itu sudah begitu terkenal dan bisa digunakan untuk menggertak orang. Ia tidak tahu bahwa Kim Hou sama sekali tidak tahu nama-nama jago-jago dunia Kang Hou, maka ia hanya ganda dengan tertawa dingin. Liu Qichitian Mo, Qichitian Mo atau Pat Qichitian Mo dan segala Tian Mo apalagi, apakah kau kira bisa berbuat apa terhadap aku? Kim Hou mengejek. Jawaban itu merupakan suatu hinaan luar biasa. Liu Qichitian Mo yang namanya sudah terkenal sejak 40 tahun berselang, sekalipun dalam hati agak juri, juga tidak sanggup menelan hinaan begitu rupa. Bisa dibayangkan bagaimana kalapnya waktu itu. Selagi hendak angkat tangannya untuk menyerang Kim Hou, tiba-tiba di bawah gunung di suatu lembah yang sangat dalam, muncul segumpal awan berwarna hijau, yang perlahan-lahan kain ke atas. Awan itu cuma seperti tempayan besarnya, bentuknya ada begitu aneh, sehabisnya hujan lebat, awan itu memancarkan sinar hijau yang berkilauan. Ketika Liu Qichitian Mo yang tengah hendak menyerang Kim Hou melihat pemandangan itu, bukan kepala ngirangnya. Sambil perdengarkan siulan nyaring, ia lantas tinggalkan Kim Hou dan lompat melesat ke lembah itu. Kim Hou tadi karena terluka Kim Lohon, telah tumpahkan amarahnya ke atas diri Liu Qichitian Mo, sebab dinding tembok itu adalah Liu Qichitian Mo yang membuat rubuh. Kalau bukan gara-gara Liu Qichitian Mo yang mengadu kekuatan dengan Kou Ho Shin Chiam bagaimanapun kuil itu tidak sampai hancur dan Kim Lohon juga tidak sampai terluka. Oleh karena itu maka ia tidak membiarkan Liu Qichitian Mo kabur seenaknya saja. Kau ingin kabur? Tinggalkan kepalamu dulu bentaknya. Baru saja Kim Hou gerakan badannya, Kou Ho Shin Chiam juga bergerak. Kim Hou mengira iblis tua itu hendak merintangi dirinya, maka ia tahu badannya yang masih berada di tengah udara, sambil mengirim serangan ia berkata, Bagus! Aku nanti hajar mampus kau dulu. Tidak nyana, Kou Lo Shin Chiam mendadak berseru kaget, setelah melompat ke samping ila lalu menegur, aku justru hendak membantu kau, apakah sudah lupa dengan perkataanku tadi pagi? Siapa sudah kau bantu? Siapa tahu yang terkandung dalam hatimu? Aku tidak kenal kau jawab Kim Hou. Kou Lo Shin Chiam juga ada satu iblis yang ganas yang sudah kenamaan, bagaimana sudi dihina begitu rupa. Tapi, ia juga tahu bahwa Kim Hou lihai. Dengan melihat semua sepak terjangnya tadi, kepandainya kelihatan jauh lebih tinggi daripada beberapa hari berselang. Kalau mau menuruti hawa nafsunya dan paksa merintangi gerakan Kim Hou juga, meski belum tentu ia akan kalah, tapi dalam waktu setengah hari, mungkin masih belum ketahuan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Oleh karena dengannya tidak mempunyai permusuhan apa-apa, ia merasa tidak ada perlunya untuk adu jiwa, maka ia lantas tidak bergerak lebih jauh. Saat itu di bawah lembah kembali muncul awan hijau, berbareng dengan itu, Kim Hou juga dengar ketawari yang liok citianmu. Oleh karena Kim Hou menampak kau Lo Shin Chiam tidak mengandung maksud permusuhan, maka ia juga tidak mau bikin perhitungan dengannya, dengan cepat ia melesat turun. Maksudnya, sekalipun tidak dapat merenggut jiwa liok citianmu, setidak-tidaknya juga harus dapat menghajar padanya setengah mampus. Kim Hou berlalu, Kou Lo Shin Chiam juga pergi. Setibanya di lembah, Kim Hou sudah tidak dapat menemukan liok citianmu. Ia heran kenapa liok citianmu bisa lari ketakutan. Benarkah liok citianmu ketakutan dan kabur? Tidak. Iblis itu pernah dengar pembicaraan seorang tukang jual obat-obatan, bahwa di daerah pegunungan itu, telah muncul seekor kerbau hijau kecil. Kerbau hijau adalah penjelmaan dari siluman pohon yang usianya sudah ribuan tahun, kalau bisa mendapatkannya dan dimakan sebagai obat, sama khasiatnya dengan rumput lengci yang ribuan tahun usianya, bukan saja kekuatan tenaganya bertambah hebat, bahkan bisa bikin tambah umur dan awet muda, maka jauh-jauh ia perlukan datang kemari. Siapanya na, berhari-hari lamanya ia mencari, ternyata tidak dapat ditemukan. Hari itu, sehabis hujan lebat, tiba-tiba timbul awan hijau dari bawah lembah. Itu sebetulnya bukan awan, melainkan hawa yang dipancarkan oleh kerbau hijau itu. Oleh karena penemuannya itu, bagaimana ia tidak girang. Segera rasa malu, nama baik yang telah dipupuk selama beberapa puluh tahun, semuanya sudah tidak diperdulikannya lagi. Asal ia bisa dapatkan kerbau hijau, apa yang ditakuti lagi? Tapi, binatang mukjijat penjelmaan siluman kayu itu, bagaimana begitu mudah diketemukan? Ia begitu mendengar suara aneh, segera menghilang ke dalam tanah. Ketika Liuqqitianmo tiba di tempat tersebut, kerbau itu sudah tidak terlihat bayangannya. Baru saja Liuqqitianmo tiba di bawah lembah, ia sudah tahu kalau Kim Hou mengejar dirinya. Oleh karena khawatir Kim Hou akan menghalangi maksudnya, maka dengan menahan gusarnya, ia mencari tempat untuk menyembunyikan diri. Liuqqitianmo adalah seorang yang banyak akal, tempat yang dipakai untuk menyembunyikan diri, sudah tentu tidak mudah ditemukan, apalagi Kim Hou memang tidak menduga kalau ia bisa menyembunyikan diri. Maka, setelah mencari di sana-sini tidak bisa menemukan, terpaksa naik lagi ke atas gunung. Di atas gunung, selagi Kim Hou berjalan, tiba-tiba melihat berkelebatnya bayangan merah. Ia mengira itu adalah si kacung baju merah yang datang, maka lantas hentikan tindakannya untuk menunggu. Tidaknya na, bayangan merah itu tidak menghentikan tindakannya, bahkan seperti sedang mengejek, tapi juga seperti menantang. Kim Hou gusar, tapi ia sudah tidak mempunyai tempo terluang untuk mengurusi segala begituan, sebab Kim Lohon masih menggeletak di sana dalam keadaan terluka parah. Maka ia lantas tinggalkan bayangan merah itu dan melesat naik ke atas gunung. Di puncak gunung, kembali ia melihat berkelebatnya bayangan merah yang sedang memburu ke arah Kim Lohon. Menyaksikan keadaan itu bagaimana Kim Hou tidak cemas. Maka, dengan tanpa pikir lagi, ia lantas sayun tangannya mengirim satu serangan. Dengan demikian, maka terjadilah penyerangan atas dirinya si kacung baju merah seperti telah dituturkan di bagian atas. Untung Kim Hou bermata jeli, sekelebatan ia sudah lantas mengenali dirinya si kacung baju merah, maka dengan cepat tarik kembali serangannya. Pada saat itu, hati Kim Hou benar-benar sedih, sebab luka Kim Lohon sudah tidak mungkin dapat disembuhkan. Bukan saja sudah musnah seluruh kekuatannya, bahkan daging di badannya juga sudah mulai mengkeret. Badannya yang tadinya begitu besar seperti gajah, kini telah berubah demikian rupa, wajahnya sudah banyak keriputnya, nampaknya sudah loyo benar-benar. Kim Hou yang menyaksikan keadaan demikian air matanya lantas bercucuran. Tiba-tiba terdengar suara Kim Lohon yang berkata kepadanya, Hou Ji, apakah sudah sembuh betul-betul? Penyakit lama ku telah kambuh, ini sungguh menjengkelkan. Selama ini, entah berapa banyak kesalahan yang telah aku lakukan. Cuma, aku sekarang sudah sadar betulnya, hanya kau Lohon ya, kau. Demikian jawabnya, dengan air mati sukar di bendung. Di wajahnya Kim Lohon tiba-tiba terkilas satu senyuman katanya, Hou Ji, asalka sudah sembuh. Lohon yang mati juga tidak menyesal. Cuma sebelumnya aku melepaskan napasku yang penghabisan, masih ada sedikit perkataan akan ku tinggalkan untuk kau, itu adalah tentang dua iblis tua itu, kau harus bertanggung jawab untuk menyingkirkan mereka, kalau mereka tidak disingkirkan dari dunia, orang-orang di dunia kangau mungkin tidak akan bisa hidup aman. Tanda petik. Bicara sampai di situ, napas Kim Lohon sudah memburu. Kim Ho terperanjat, sekarang baru tahu bahwa selama bicara tadi itu, hanya merupakan pergulatannya yang terakhir untuk meninggalkan pesannya penghabisan. Selanjutnya, Kim Lohon masih bisa bicara lagi dengan suara terputus-putus, dua iblis tua itu, kepandai yang ilmu silatnya merupakan tersendiri. Kalau kau bertempur dengan mereka, kau tidak boleh gegabah, dan lagi. Tanda petik. Dan lagi apa? Kim Lohon belum sempat menyampaikan maksudnya, matanya sudah meram, napasnya sudah berhenti, dia sudah pulang. Kim Ho menjerit, lalu menangis seperti anak kecil dan berlutut di depannya. Si kacung baju merah juga tidak menduga Kim Lohon akan meninggalkan dunia begitu cepat. Mengingat persahabatannya begitu lama, air matanya lantas meleleh tanpa merasa dan menjura dua kali di depan jenazah kawan senasib dalam istana Kemala Putih di Rimba Keramat. Kim Ho masih terus menangis, seolah-olah tidak perdulikan dirinya sendiri. Si kacung baju merah tidak berdaya, maka membiarkan dirinya melampiaskan menangisnya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dingin yang mengecam suasana duka itu. Bukan kepalang kagetnya si kacung baju merah, ia mengira kedua iblis tua itu datang lagi. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi barusan di tempat itu, juga tidak tahu bahwa Kim Ho pernah bertemu muka bahkan sudah mengadu tenaga dengan dua iblis. Maka seketika itu lantas berseru, Kim Xiao hiap. Tapi Kim Ho seolah-olah tidak mendengar seruan itu, ia masih tetap mendekam dan menangis, sama sekali tidak meladani seruannya. Tepat pada saat itu, suara ser, 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 kedengaran ramai, berapa puluh batang anak panah menyambar beterbangan bagaikan binatang balang. Si kacung baju merah dalam kagetnya segera melesat, ia berdaya hendak melindungi diri Kim Ho. Karena ia mengira Kim Ho yang hatinya sedang berduka, mungkin tidak tahu kalau dirinya dibokong. Di luar dugaan, Kim Ho sudah melesat tinggi sembari keluarkan bentakan keras, dan tangannya diputar laksana titiran, untuk menyampok jatuh serangan anak panah, sehingga sebatang pun tidak ada yang mengenakan dirinya. Kim Ho nampaknya sudah murka, sembari membentak, badannya meluncur ke arah datangnya anak panah. Gerakannya gesit dan hebat sekali. Si kacung baju merah masih belum melihat tegas apa yang dilakukan oleh Kim Ho, anak muda itu sudah melesat dan menghilang dari depan matanya. Tidak antara lama lalu disusul dengan suara jeritan ngeri berulang-ulang. Si kacung baju merah tercekat, dalam hatinya menduga orang-orang yang melakukan pembokongan dengan anak panah tadi, tentunya tidak terluput dari pembalasan Kim Ho. Tapi entah Kim Ho menggunakan care apa untuk menghajar orang-orang itu, dan siapa sebetulnya orang yang melakukan pembokongan itu. Sebentar kemudian Kim Ho sudah balik kembali. Ia tetap berdiri tenang di depan jenazah Kim Lohon. Kelihatannya begitu menghormat, tidak berani bergerak atau bersuara. Si kacung baju merah khawatirkan Kim Ho karena terlalu duka sehingga mengakibatkan luka di dalam. Jika demikian halnya, maka kalau kedua iblis tua itu nanti muncul lagi, tidak ada yang mampu menundukan. Kim Xiao Hiap, siapakah orangnya yang tengah malam buta datang di tempat belukar ini? Tanyanya perlahan. Kim Ho dengan suara yang cuma bisa didengar oleh si kacung baju merah sendiri menyahut, rasanya seperti orang-orang dari Cheng Hang Kau. Cheng Hang Kau? Apakah ada permusuhan dengan orang-orang Cheng Hang Kau? Tanya si kacung baju merah kaget. Kim Ho mengangguk, tidak menjawab. Tapi ia jelalatan, agaknya sedang mencari tempat yang pantas untuk mengubur jenazah Kim Lohon. Melihat Kim Ho tidak menjawab, si kacung baju merah juga tidak menanya lagi. Ia pergi ke bekas kuil Han Pek Chin Koan, ketika kembali tangannya memondong sebuah guci besar. Kim Ho mengerti maksudnya, keduanya dengan tanpa banyak bicara, memasukkan jenazah Kim Lohon ke dalam guci, kemudian dikubur di belakang bekas kuil. Setelah selesai, Kim Ho berhenti berlutut di depan gundukan tanah, lama tidak mau berdiri. Si kacung baju merah yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hati merasa cemas. Untuk menasuh hati atau mencegah ia sudah tak mampu, tiba-tiba dalam pikirannya ingat sesuatu yang dapat menggerakkan hati pemuda itu. Kim Xiao Hiap. Tahukah kau di mana adanya nona pengpeng sekarang? Demikian ia menanya dengan tiba-tiba. Pertanyaan itu berhasil menarik perhatian Kim Ho, karena setelah mendengar pertanyaan itu, dengan serentak Kim Ho berdiri dan menjawab, cek ia, bukankah ia ditawan oleh Xiao Pek Sin? Si kacung baju merah melihat Kim Ho meski sangat berduka, tapi pikirannya ternyata sudah terang hingga dalam hati merasa girang. Tidak, ia sudah lolos dari tawanan Xiao Pek Sin. Cuma, sekarang barangkali untuk kedua kalinya ia berada dalam bahaya, bahkan mungkin lebih berbahaya daripada ketika dalam tangan Xiao Pek Sin. Mendengar itu Kim Ho terperanjat. Apa artinya perkataanmu ini? Ah, sudah lama aku kehilangan ingatan, sebetulnya apa yang telah kulakukan selama itu? Cek ia di sini tempat siapa? Apa sebetulnya yang telah terjadi? Bolehkah kau beritahukan padaku? Rasanya tidak perlu begitu tergesa-gesa jawabnya. Tidak, harap kau beritahukan aku dulu, aku sudah tidak sabar. Kim Xiao Hiap, tenanglah sedikit. Di belakang puncak gunung ini, masih ada orang yang menunggu kita. Kim Ho mendengar masih ada orang yang menunggu, juga tidak mendesak pula. Selagi hendak pergi bersama si kacung baju merah, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin, dibarengi oleh suara aneh. Kim Ho dan si kacung baju merah mendengar suara itu, terpaksa lantas hentikan kakinya. Sebab sudah mendengar suara, kalau pergi begitu saja, kuatir dianggapnya tentu ketakutan oleh suara tadi. Sebentar kemudian, dari puncak gunung telah muncul tiga bayangan orang, masing-masing mengenakan pakaian warna hijau, merah dan putih, kiranya mereka adalah tiga orang wanita. Ketiga wanita, yang berbaju putih bentuknya paling tinggi dan paling besar, yang pakai baju hijau bentuknya sedang, dan yang memakai baju merah bentuknya paling pendek kecil. Dengan munculnya ketiga wanita itu, Kim Ho lantas tahu bahwa mereka sebetulnya sudah lama datang, sebab tadi ia masih di bawah gunung, pernah melihat berkelebatnya wanita baju merah itu. Tapi, oleh ketiga wanita itu wajahnya tertutup oleh kain sutra berwarna yang sama dengan warna bajunya masing-masing, sehingga tidak dapat dilihat wajah aslinya. Hanya dari potongan tubuhnya dapat diduga bahwa mereka ini tentunya berwajah cantik, terutama itu yang memakai baju merah dan baju hijau yang bentuk badannya kecil langsing, sungguh menggiurkan. Cuma yang memakai baju putih yang badannya sangat kasar, mungkin ada wanita sebangsa macan betina. Namun ia ada berdandan dengan bajunya yang putih meletak, kalau tidak karena lengan kulitnya yang putih halus, dandanannya itu tentu tidak cocok dengan bentuk badannya. Kim Ho sejak sembuh dari penyakitnya, sifatnya seolah-olah berubah menjadi pemarah, ia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk memikirkan itu. Melihat munculnya ketiga wanita itu, ia lantas menanya dengan gemas, kalian hendak berbuat apa? Apa yang kalian tertawakan? Yang memakai baju putih mendadak tertawa suaranya seperti gembreng. Enak saja kau buka mulut. Pertanyaanmu memang tidak salah, apa perlunya kamu datang kemari? Tapi seorang laki-laki, berani berbuat harus berani tanggung jawab, apa harus berlagak pilon? Apakah kau masih berani tidak mengakui perbuatanmu demikian katanya? Ini benar-benar aneh dan brutal. Kim Ho tidak pernah berlagak pilon, maka sebetulnya dia tidak perlu meladani. Hanya ia tidak mengerti apa maksud mereka? Maka Kim Ho lantas menyahut dengan gusar, aku tidak mempunyai tempo untuk mengadu lidah dengan kalian. Ada urusan apa lekas terangkan, kalau tidak, maafkan aku tidak dapat menemani lama-lama. Bagus. Kau benar-benar hendak mungkir, kalau begitu biarlah kita berikan sedikit rasa padamu. Kata wanita baju putih gusar. Lalu bersama kedua kawannya mengeluarkan. Senjatanya yang berupa tiga utas tambang, kira-kira lima tombak panjangnya. Tambang itu warnanya juga berlainan, masing-masing terdiri dari warna putih, hijau dan merah. Samar-samar tambang itu memancarkan sinar aneh, seperti sutera tapi bukan sutera, seperti urat binatang tapi juga bukan urat, entah terbuat dari bahan apa, tapi tampaknya sangat tulat. Menampak senjata mereka yang aneh itu, Kim Ho tahu tentunya mereka lihai, maka buru-buru ia mendorong minggir si kacung baju merah. Ia siap melayani tiga wanita itu dengan seorang diri. Menampak sikap Kim Ho tenang sekali, sedikit pun tidak mengunjukkan kegugupan, dalam hati mereka merasa heran. Eh, kenapa kau tidak keluarkan senjata? Tanya tiga nona itu hampir berbareng. Menghadapi tiga bocah seperti kalian perlu apa harus menggunakan senjata? Mendengar jawaban itu, si wanita baju putih sangat gusar. Namun, ia juga lantas menduga, bahwa anak muda itu tentunya bukan sembarangan. Kiranya ketiga wanita itu juga orang-orangnya Cheng Hang Kau, tapi tidak ada orang yang mengetahui asal-usulnya, cuma tahu mereka ada saudara seperguruan. Wanita yang memakai baju putih itu bernama Pek Hang Eng, orang-orang pada memanggilnya nona Pek. Yang memakai baju hijau itu bernama Na Chai Hong, orang-orang memanggil nona Na. Yang memakai baju merah bernama Ang Leun Ie, orang-orang memanggil nona Ang. Meski usia mereka masih sangat muda, tapi dalam partai Cheng Hang Kau kedudukannya sangat tinggi. Mereka merupakan orang-orang terkuat dalam partainya. Kali ini oleh karena orang-orang Cheng Hang Kau yang mengejar nona Kie Yong yang berkali-kali mengalami kegagalan, telah membuat murka ketiga nona itu, maka lantas pada mengejar sampai di situ. Sebelum turun hujan lebat, mereka sudah berpapasan dengan Xiaopek Xin. Saat itu Xiaopek Xin baru sembuh dari luka-lukanya, kekuatannya banyak berkurang, sudah tentu bukan tandingannya ketiga wanita itu, dan akhirnya tertangkap hidup-hidup oleh mereka serta dikompres di mana adanya Kie Yong Yang. Xiaopek Xin adalah seorang licin, ia sebetulnya tidak tahu siapa adanya Kie Yong Yang, tapi ia berlagak mengaku terus terang, bahkan menceritakan kepada mereka bahwa Kie Yong Yang berada di kuil Hanpek Cinkoan, dan ia bersedia mengantarkan mereka ke sana. Tiga wanita itu nampaknya bicara Xiaopek Xin seperti sungguh-sungguh lantas percaya sepenuhnya. Maka lantas berangkat bersama-sama ke kuil Hanpek Cinkoan. Di tengah jalan tiba-tiba hujan turun sangat lebat, angin meniup kencang. Ketiga wanita itu takut kebasahan, lantas mencari tempat untuk meneduh. Xiaopek Xin menggunakan kesempatan baik itu lantas kabur. Karena maksudnya memberitahukan kepada ketiga wanita tadi, sebetulnya ia hendak minta bantuan Kou Lo Wusin Ciam atau KH U Leng Li, asal salah satu dari mereka mau membantu, ia tidak usah takuti ketiga wanita itu lagi. Melihat Xiaopek Xin kabur, ketiga wanita itu tidak mau mengerti, tidak peduli hujan masih belum berhenti, mereka lantas lompat melesat untuk mengejar. Ketika tiba di Hanpek Cinkoan, kebetulan Kou Lo Wusin Ciam sedang mengadu kesaktian dengan Liu Chitian Mo, masing-masing pada meluncurkan senjata rahasianya yang paling ampuh. Menyaksikan keadaan demikian, betapapun tinggi kepandayan ketiga wanita itu, juga tidak berani maju secara gegabah. Setelah kedua iblis tua itu berlalu, ketiga wanita itu baru berani munculkan diri. Nona peahiran menyaksikan sikap Kim Ho bicara, berlainan sekali dengan yang diketemukan duluan, tampaknya sama sekali tidak pandang mata pada mereka bertiga. Apakah mungkin ada dua orang yang wajahnya begitu mirip? Tapi, kalau belum mengadu kekuatan, biar bagaimana ia tentu masih belum mau percaya. Maka ia lantas keluarkan suaranya yang seperti gemereng pecah, ketiga senjata tambang segera terpecah tiga jurusan melibat lawannya. Kim Ho yang berdiri tegak laksana gunung, sedikit pun tidak bergerak, ia menantikan ketiga utas tambang itu mendekati dirinya baru keluarkan siulan nyaring, kedua tangannya melancarkan serangan dengan berbareng. Karena cepatnya bergerak, belum mereka tahu apa yang telah terjadi, tambang di tangan Nona na dan Nona ang kena terpegang. Nona pek yang menyaksikan itu, bukan main terkejutnya. Senjata tambangnya yang lemas, mendadak berubah keras seperti baja. Dengan itu ia menotok dada Kim Ho, untuk menolong kedua saudaranya. Kim Ho dengan secara enteng sekali melesat, kemudian kedua kakinya menjepit senjatanya Nona pek. Ketika ia turun di tanah, ketiga senjata yang berupa tambang itu sudah dikuasai semua olehnya. Ketiga wanita itu bukan kepalan kagetnya, mereka semula memang memandang enteng kepada lawannya, sebab belum lama pemuda itu dengan mudah dapat ditawan, mereka masih mengira bahwa Kim Ho itu adalah siya Opeksin, siapanya na orang muda yang mudah ditawan itu kini ada begitu lehai. Melihat senjatanya kena terpegang, masing-masing menarik dengan kekerasan, tapi Kim Ho tidak bergeming, percuma saja mereka berdaya hendak menarik kembali senjatanya. Sampai di situ Kim Ho baru membuka mulut menanya, mau tarik kembali senjata kalian tidak susah, tapi harus terangkan dulu ada urusan apa kalian datang kemari? Nona pek belum menjawab, sudah didahului oleh nonana dengan suaranya yang ketus, sungguh tidak disangka kau masih ada muka untuk menanya. Yang kau culik dengan kekerasan, sekarang kau sembunyikan di mana? Lekas jawab. Tanda petik. Dengan tidak menantikan penjelasannya, Kim Ho mendadak menggentak tangannya, nonana berikut senjata tambangnya lantas terbang melayang. Untung ilmu mengentengi tubuhnya cukup sempurna, dengan jumpalitan di tengah udara, ia telah berhasil menolong dirinya. Aku Kim Ho adalah seorang laki-laki sejati, kata Kim Ho mendongkol. Bagaimana bisa menculik dirinya seorang perempuan? Kalian jangan coba menimpahkan segala perbuatan orang lain di atas diriku, jelaskan persoalannya, kalau masih terus kalian mengercok, aku nanti terpaksa tidak menaruh kasehan lagi. Kim Ho tahu, itu tentu gara-garanya si Opeksin lagi, yang menimpahkan kedosaannya, ke atas kepalanya, maka ia hendak mendesak lawannya supaya menjelaskan duduk perkaranya. Nona Ang segera menjawab sambil ketawa dingin, Kie Yong yang sekarang di mana? Apakah si orang Sik Kim berani mengatakan tidak tahu? Di antara ketiga Nona itu, Ang Lon Ie yang paling tahu, sebab tadi ketika berada di atas gunung, ia pernah melihat ilmu mengentengi tubuh Kim Ho yang sangat luar biasa, ia curiga bahwa hal ini ada menyelip apa-apa. Itulah sebabnya maka ia menyebutkan nama Kie Yong yang, ia ingin tahu reaksi apa yang ditunjukkan oleh Kim Ho, atau ada orang lain yang main gila di belakang layar. Kim Ho mendengar disebutnya nama Kie Yong yang, hatinya lantas bercekat, kedua tambang yang dipegangnya juga lantas dikendorkan. Memang Kie Yong yang adalah ia sendiri yang menolong, tapi di mana sekarang adanya Kie Yong yang, ia sendiri juga tidak tahu. Mengingat betapa sedihnya Kie Yong yang ketika berpisah dari dirinya, dalam hati Kim Ho lantas merasa pilu. Bagaimana? Tidak salah toh itu adalah perbuatanmu Nona Ang mendesak. Kau telah sembunyikan istri orang, dan toh berani mengaku sebagai laki-laki sejati, orang gagah, padahal lebih biadab daripada binatang liar. Mendengar ucapan Nona Ang bahwa Kie Yong yang adalah istri orang, Kim Ho bertambah kaget. Kalian bicara harus mempunyai kira-kira, jawab Kim Ho. Jangan seenaknya saja, apalagi menuduh orang yang bukan-bukan. Aku Kim Ho meski tidak berani mengaku budi, tapi dalam hal membela pihak yang lemah dan menentang segala kejahatan, tidak mau kalah dengan orang lain, belum pernah mengandung maksud jahat, juga bukan semacam orang rendah seperti apa yang kalian bayangkan, cuma tanda petik. Cuma-cuma apa? Boleh jadi mulanya memang bermaksud baik, tapi kemudian melihat kecantikan wajah Yong-Yong, lantas timbul hati jahat betul tidak kata Nona Ang sambil ketawa. mengejek. Nga cobe lo bentak Kim Ho. Tapi Nona baju merah itu sedikit pun tidak menjadi kesal ia masih membalas dengan lidahnya yang tajam. Hektometer, masih berani mengatakan aku nga cobe lo. Saling berpelukan di atas gunung, menginap bersama-sama di rumah penginapan. Kim Ho mendadak tundukan kepalanya, dalam hati berpikir, apakah perbuatan demikian juga merupakan dosa? Apakah perbuatan itu bisa dianggap suatu bukti bahwa aku dengan dia telah melakukan perbuatan yang tak senonoh? Apakah perbuatan itu patut dicela dan dimaki? Belum habis Kim Ho merenungkan, Nona Ang sudah berkata pula dengan tertawa dingin, Hi, hi, orang Shikim. Kau ternyata masih mengerti apa artinya malu. Kau juga tahu apa artinya salah. Lekaslah kini serahkan dia pada kami. Kim Ho lantas dongakan kepala, jawabnya dengan suara keras, Aku salah. Dalam hal apa aku harus merasa malu? Baik terhadap langit, maupun terhadap bumi terutama terhadap Liang Simku, aku merasa bahwa aku tidak pernah berbuat dosa. Sekarang, aku beritahukan terus terang pada kalian, ketika ada di sucoan utara Nona Kiai sudah berpisah dengan aku. Sekarang dia berada di mana, aku sendiri juga tidak tahu. Aku dengan dia cuma merupakan sahabat biasa, tidak ada apa-apanya yang tidak boleh diketahui orang. Sekarang, aku sudah menjelaskan secara terus terang, harap kalian bisa mengerti dan lekas pergi. Kalau tidak jangan sesalkan kalau aku berlaku kurang sopan. Nona Bajo Merah masih penasaran, sambil lintangkan senjata tambangnya ia membentak, tunggu dulu, jangan angkat pundak seenaknya saja kalau tidak ada pemberesan yang memuaskan. Cheng Hang kau tidak akan mau mengerti begitu saja terhadap kau, terutama bertiga saudara, masih tetap hendak minta pelajaran darimu. Ditantang secara demikian, Kim Ho lantas naik darah. Kau kira Cheng Hang kau bisa berbuat apa terhadap aku? Apa kau kira dapat mengertak aku? Sembarangan waktu dan sembarangan tempat, aku bersedia menyambut kedatangannya. Kalian bertiga kalau tidak tahu diri, masih tetap ingin mengadu tenaga, aku bersedia melayani, tidak nanti akan membuat kalian kecewa. Saat itu, Nona Pek lantas keluarkan komandonya dengan suaranya seperti gembreng, jimuai, maju, serang bagian kakinya dari tiga jurusan. Nona baju biru itu menurut, segera ayun senjata tambangnya yang biru, menyerang bagian kaki Kim Ho. Nona Pek badannya paling besar kekar, tenaganya juga paling kuat, senjatanya juga paling besar dan panjang. Melihat Nona Nona sudah turun tangan, ia lantas gerakan senjatanya, turut menyerang. Nona Ang ternyata lebih gesit, tanpa diperintah lagi, ia melesat tinggi kemudian dengan menukik ia melakukan serangannya. Ia yang bentuk badannya pendek kecil, sebaliknya telah melakukan serangan dari atas, mungkin karena ilmu mengentengi tubuhnya adalah yang paling baik di antara mereka bertiga. Serangan yang dilakukan dari tiga jurusan ini, sesungguhnya sangat hebat, sedikit meleng saja, lantas bisa terlibat oleh senjata mereka yang berupa tambang lemas itu. Cuma sayang, mereka telah salah alamat, apa yang mereka hadapi justru Kim Ho yang kepandainya dalam ilmu silat sudah tidak ada taranya. Tadi mereka sudah diberi kelonggaran oleh Kim Ho, tapi mereka masih tidak tahu diri, bagaimana Kim Ho tidak gusar. Kim Ho tahu, kalau tiga wanita ini tidak diberi hajaran sampai merasa takluk benar-benar, mereka akan terus menggercok tidak berhentinya. Maka, ketika diserang berbareng oleh ketiga wanita itu, Kim Ho lantas gerakan badannya dengan ilmu mengentengi tubuhnya yang luar biasa, ia berputaran dan berloncat-loncatan sambil menggendong kedua tangannya, sedikit pun tidak melakukan serangan pembalasan. Sebentar kelihatan ia ada di kiri, sebentar lagi sudah berada di kanan. Sebentar ia melesat ke atas, sebentar lagi mendekam di bawah, tapi tetap berada di depan dan di belakang diri ketiga nona itu. Pada saat itu, Kim Ho sebetulnya cuma bermaksud hendak memberi peringatan kepada mereka, supaya mau mundur teratur. Kalau ia benar-benar turun tangan, jangan kata cuma tiga orang, sekalipun tiga puluh orang juga ia dapat rubuhkan dengan mudah. Pertempuran secara kucing mempermainkan tikus itu telah berlalu setengah jam lamanya, tiga senjatanya ketiga nona itu jangan kata bisa melukai Kim Ho, sedangkan ujung bajunya saja tidak dapat menyenggul. Dalam Cheng Hang Kau, ketiga nona itu mempunyai kedudukan tinggi, Kau Chu sendiri juga pandang tinggi kepada mereka. Oleh karenanya, maka setelah begitu lama tidak mampu berbuat apa-apa terhadap diri Kim Ho, mereka menjadi serba salah, ibarat orang sudah naik di atas punggung macan, sudah turun lagi. Sebab, selain daripada itu, di belakang mereka juga ada banyak orang yang mengawasi, kalau mereka mundur sebelum dikalahkan, bagaimana kalau hal itu nanti tersiar dalam kalangan Cheng Hang Kau? Bagaimana mereka nanti mempertanggungjawabkan kepada partainya? Buat Kim Ho adalah lain, setelah bertempur begitu lama, melihat lawannya terus membandel, tidak mau sudah kalau belum dikalahkan, hatinya mulai tidak sabar lagi. Maka, ia lantas mencari kesempatan. Satu kali, mendadak ia keluarkan bentakan keras, lalu ulur tangannya yang panjang merampas ketiga senjata lawannya. Ia kerahkan tenaga dalamnya untuk membetot dan mendesak. Pikirnya, setelah berhasil merampas ketiga senjata lawannya, akan lemparkan ke dalam lembah, tidak akan mencelakakan jiwa mereka. Siapanya, rencananya itu gagal, karena ketiga nona itu pertahankan senjatanya mereka dengan mati-matian. Dalam gusarnya, Kim Ho sudah tidak perdulikan bahwa tindakannya nanti akan berakibat melukai lawannya atau tidak, lantas kerahkan ilmunya Han Boon Chao Hin. Dengan ilmu yang ampuh ini, bagaimana ketiga nona itu mampu bertahan? Ketika mereka mengetahui bahaya mengancam telah berdaya menarik kembali, tangannya, apa mau sudah terlambat. Kesudahannya, ketiga nona berbareng melepaskan senjatanya dan tubuhnya jatuh rubuh di tanah, tidak bisa bangun lagi. Kim Ho tahu bahwa mereka sudah terluka parah, lalu lemparkan senjata mereka di tanah, kemudian berkata kepada si kacung baju merah, cek iya ya mari kita pergi. Kim Ho dan si kacung baju merah setelah melalui puncak gunung tiba di belakang gunung. Saat itu, si kacung baju merah dengan secara singkat memberitahukan kepada Kim Ho hal. Hal yang telah terjadi selama Kim Ho hilang ingatannya. Ketika Kim Ho mendengar bahwa dirinya pernah membantu sia o peksin melakukan kejahatan dan bermusuhan dengan Kim Lohan serta kawan-kawannya, tidak kepalang rasa menyesalnya. Mendengar pula bahwa pengpeng oleh karena dia, hampir binasa dibakar hidup-hidup oleh sia o peksin, hingga rasa bencinya terhadap sia o peksin semakin mendalam. Akhirnya ketika mendengar bahwa pek peng dan san cuho aserta si botak bertiga telah lenyap dan belum diketahui bagaimana nasibnya, bukan main kagetnya. Maka, ia lantas percepat larinya, ia ingin dari mulutnya si imam palsu dapat tahu di mana adanya ketiga orang itu. Tapi, ketika mereka tiba di belakang gunung, di depan matanya telah terbentang suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Apa yang telah terjadi? Kiranya, selama setengah hari itu, Latok Yesu dan Kim Cho An Yo Nyo yang bertugas menjaga si imam palsu, kini telah menggelepak di tanah dan sudah putus jiwanya. Sedangkan si imam palsu yang semula memang sudah terluka parah, keadaannya semakin mengenaskan, kepalanya hancur seperti buah semangka tergelas roda. Sebab ia sedang terluka, sudah tentu tidak bisa bergerak, siapapun tidak nyana bahwa orang yang sudah terluka parah harus mendapat perlakuan demikian kejam. Si kacung baju merah melihat keadaan demikian lantas berseru kaget, mulutnya telah menyemburkan darah segar. Kim Seo Hyap, Kim Ho, kau harus menuntut balas untuk mereka. Ini semua adalah perbuatan Kou Le Sin Chiam serunya dengan penuh kegusaran. Kim Ho dengan Matt melotot mengawasi ketiga mayat itu, dalam hatinya berpikir mana cukup menuntut balas saja, aku beset kulitnya, cabut tulang-tulangnya, hirup darahnya dan makan dagingnya. Tanda petik. Kim Ho kertak giginya, ia masih termenung memikirkan nasib kawan-kawannya itu ketika tiba-tiba terdengar suara tubuh orang jatuh. Ia terkejut ketika ia berpaling ternyata si kacung baju merah juga sudah menghabiskan nyawanya sendiri. Tindakan dekat Cek Ia ini mengingatkan akan kematian yang saling susul dari kawan senasibnya. Orang-orang yang keluar dari istana Kemala Putih, kecuali kedua manusia Kukoi dari Helam yang sudah kabur pulang ke Helam dan Lui Kong yang belum ketawa nasibnya, yang lainnya sudah binasa semua. Meski selama mereka berkumpul di satu tempat tidak pernah melakukan upacara sumpah angkat saudara, namun tali persahabatan mereka, terutama setelah berada di luar dan mengalami perlakuan tidak patut dari Xiaopexin, sedikit banyak ada beda dengan persahabatan biasa. Dan sekarang semua sudah binasa, bagaimana ia bisa enak tinggal hidup sendirian? Apalagi terhadap Kou Lo Sin Chiam yang membinasakan Latok Yesu dan lain-lain, ia jua tidak mampu menuntut balas untuk kawan-kawannya itu. Untuk membela kawan-kawannya yang sudah mati, untuk menguatkan hati Kim Ho menuntut balas, ia telah memilih jalan kematian. Maka selagi Kim Ho dalam keadaan termenung, tangannya telah menepok kepalanya sendiri sehingga pecah, Kim Ho tidak menduga akan perbuatan dekatnya itu, maka ia tidak keburu menolongnya. Bintang-bintang bertaburan di langit, tapi tidak kelihatan rembulan. Di belakang bekas kuil Hanpek Chin Kuan yang sudah jadi reruntuhan puing, kelihatan lima buah gundukan tanah kuburan, pada setiap kuburan dibangun sebuah batu nisan, di atasnya ditulis nama masing-masing yang telah bersemayam di dalamnya. Pada saat itu, Kim Ho telah berlutut di hadapan lima kuburan itu, agaknya sedang bersujud atau meminta doa restu. Suaranya halus sekali, tidak dapat didengar oleh siapapun jua. Malam keadaan amat sunyi itu, telinga Kim Ho tiba-tiba dapat menangkap suara orang berjalan pelan, suara itu halus dan lunak, kalau bukan Kim Ho pasti tidak dapat mendengar. Dari suara itu Kim Ho dapat menduga orang itu berkepandaian tinggi sekali, oleh karena belum diketahui apa ia kawan atau lawan, maka dengan cepat meloncat ke arah pohon untuk mengintai.